Hai semuanya buat cemilan yang enak dan juga sangat simpel yuk gak pakai lama ini langsung aja kita siapkan wajan pastikan bersih ya kemudian masukkan 150 gram gula merah atau gula aren yang udah disisir ataupun di blender sebentar nah ini saya blender aja supaya lebih cepat prosesnya sebelum menonton lebih lanjut pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya Vivi Veronica dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka langkah berikutnya masukkan setengah sendok teh garam agar lebih gurih lanjut kita masukkan 200 ml air putih ya kemudian ini kita pindahkan ke atas kompor nah ini langsung aja hidupkan kompor menggunakan api kecil tenderung sedang kita masak sampai mendidih dan juga larut ya masaknya sambil diaduk aja teman-teman nah ini udah mulai larut selanjutnya tinggal kita tunggu aja hingga mendidih langsung kita matikan dan juga saring supaya ampas dari gula merah tidak ikut masuk ke dalam adonan kue nah teman-teman karena udah mendidih langsung aja dimatikannya dan sisikan langkah selanjutnya saya siapkan wadah bersih dan kering kemudian kita ayak 200 gram terigu atau setara dengan satu gelas atau 20 sendok makan ya ini kita ayak supaya tidak ada yang bergrindil ya nah teman-teman ini udah saya ayak selanjutnya kita ayak juga soda kue atau baking soda ya untuk baking soda ada saya ayak sebanyak setengah sendok teh kemudian baking powder setengah sendok teh juga kemudian bahan keringnya ini kita aduk kemudian kita masukkan larutan gula merah yang udah kita masak tadi dan didiamkan hingga hangat masukannya secara bertahap ya sedikit demi sedikit masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil kita aduk satu setengahnea engang indah dua tahu temen then kita aduk sampai semuanya larut selamat menikmati 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 Jika sudah ini lanjut kita aduk sampai larut Nah jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman Agak lentur Tidak terlalu gumpal lagi Dan juga tidak terlalu encer Nah teman-teman karena masih ada yang bergerindil Ini akan kita saring ya adonannya Supaya teksturnya juga bagus Nanti tidak ada gerindilan sewaktu mateng Pastikan benar-benar minyaknya larut terlebih dahulu Oke ini sudah larut kemudian kita saring Siapkan cetakan yang sudah kita oleskan dengan margarin ya Nah ini boleh dipanaskan boleh tidak Nah langsung aja ya Kalau saya panaskan terlebih dahulu sebentar Menggunakan api paling kecil Sambil menunggu panas Kita aduk-aduk dulu adonannya Tuanginnya tidak perlu sampai penuh ya teman-teman Ini langsung aja ya Saya tuangkan Tuangkannya kurang lebih setengah centong Dikira-kira aja kalau mau sampai 3 perempat penuh Juga tidak masalah ya teman-teman Kita lakukan sampai selesai Ini mudah banget kan Buatnya adonannya juga sangat simple Tapi enaknya luar biasa Pokoknya sampai setengah cetakan aja Kalau mau lebih bagus Dan lebih ekonomis Nah ini udah saya tuangkan semua lubangnya Selanjutnya bisa kita tutup ya Tutup hingga setengah matang Lalu kita buka Jika sudah setengah matang seperti ini Langsung aja kita taburkan dengan biji wijen Boleh menggunakan warna hitam atau putih Saya taburkan agak banyak ya Supaya lebih wangi dan juga enak Kalau gak mau gak apa-apa Bisa di skip aja ya Lanjut lagi tutup Masak hingga matang Cantik banget kan Kalau diberi taburan wijen Nah ini udah matang sempurna ya teman-teman Udah boleh kita angkat Cantik banget ya teksturnya Ini langsung aja kita angkat semuanya Nah ini dia udah matang ya Ini udah boleh kita sajikan Ini masih sebagian Ini super duper empuk ya Super wangi Wangi gula aren Dan juga wijen bercampur menjadi satu ya Cemilan ini tanpa telur Pasti teman-teman bisa buat deh Terima kasih ya Sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa